Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Dolora Bandung Lautan Api, Bandung, pada Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Meski begitu, Bojan Hodak mengaku bahwa skor 0-0 pantas bagi kedua tim. Kami terlalu banyak melakukan kesalahan teknis, tapi secara keseluruhan mereka pantas untuk mendapat koin dan hasil adunya adalah imbang, kata Bojan Hodak, dilansir dari laman resmi klok. Lebih lanjut, Bojan Hodak menilai bahwa PSM berhasil meredam strategi Persib. Hal tersebut dibuktikan dengan para pemain yang kesulitan untuk menciptakan peluang. Namun Bojan Hodak berpendapat PSM juga memiliki masalah yang sama. Mereka juga lebih mengandalkan situasi bola mati, melalui tendangan bebas, tendangan sudut dan lemparan ke dalam. Saya merasa mereka tidak punya banyak peluang berbahaya. Begitu pula dengan kami tidak banyak membuat banyak peluang. Ketika ada peluang bagus didapat kami tidak memanfaatkan dengan baik, ujarnya. Bojan Hodak pun buka suara soal permainan Persib Bandung tanpa Levi Madinda. Aliran bola di lini depan Persib Bandung menemui jalan buntu ketika menghadapi PSM Makassar. Imbasnya tidak ada gol yang tercipta dan laga berakhir dengan skor 0-0. Ini jadi laga pertama bagi Maung Bandung tidak memainkan Levi Madinda usai sang pemain selesai masa peminjamannya. Ditanya soal kehilangan sosok Madinda di lini tengah, Bojan Hodak buka suara. Menurutnya Beckham Putra Nugraha yang di laga ini dipasang sebagai gelandang serang tampil cukup baik. Meski memang diakuinya di babak pertama, dia masih terlalu banyak aksi yang tidak perlu. Ditanya soal kehilangan sosok Madinda di lini tengah, Bojan Hodak buka suara. Menurutnya Beckham Putra Nugraha yang di laga ini dipasang sebagai gelandang serang tampil cukup baik. Meski memang diakuinya di babak pertama, dia masih terlalu banyak aksi yang tidak perlu. Beckham juga hari ini bermain cukup bagus Dia di babak kedua bermain cukup baik Di babak pertama dia mungkin dia sedikit terlalu banyak ingin memberikan kesan menghibur kata dia dalam jumpa bersusai laga Di 20 menit akhir, Stefano Belprame yang merupakan pemain asing baru akhirnya diturunkan Pemain asal Italia ini memang direkrut untuk mengisi posisi dari Madinda di putaran kedua Bojan menyebut bahwa sang pemain masih butuh waktu untuk beradaptasi Lalu Stefano ketika masuk, dia terlihat memiliki kualitas tetapi masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan cuaca dan permainan di sini Tandas pelatih berusia 52 tahun tersebut